Hai lulu lulu masih kemampun lulu ya jadi kita makan bodoh disini tuh dijamin mantap banget karena dibikin secara mendadak ya juga ada ini bumbunya mirip-mirip garang asem itu ya Iya ada ada kuahnya soalnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya kembali lagi bersama saya channel Kendria Cahaya Gantari jadi pada kesempatan hari ini saya ini berada di depan warung sabar menanti ya di warung ini spesialis botok iwak Wah mantap banget ya dan katanya sudah sangat legendaris pasti dijamin mantap banget untuk lokasinya berada di desa Tanjung Sari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung oke nggak pakai lama langsung aja kita beli nanti kita coba ICP botok bareng-bareng oke ya jadi seperti ini suasana di depan warung botok sabar menanti ini ya tempatnya sederhana banget oke langsung aja kita coba kita coba masuk ke dalam ya kuahnya habisin Bu ya mau bikin lagi nih itu daun apa Bu Sino Sino kasih tomat buah ini semuanya bacikan ini lor nah gua turun-turun ini ya bikin berapa kali Bu sekali jualan Bu ini enggak mesti Mas rakyat sampai empat lima dikasih garamnya ya tambah mantap Bu apa tuh gula jawa gula jawa buah apalagi bu iya ini yang cabai iya cabai racikan lulu 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 ternyata seperti ini ya proses bikin kuah dari botok paling legendaris di tulung agung tulung agung berarti ini kalau ada yang pesen baru dibuatkan gitu Bu ya dijamin fresh nih berarti ya mantap banget semua serba dadaan ya kalau satu buntel ini berapa harganya bu 7.000 sama-sama semua ya ikan patin udang udangnya kosong itu ada satu bu ketotan nah itu apa Bu Niki jeruan ayam juga ada ini bumbunya mirip-mirip garang asem itu Bu ya ya ada kuahnya soalnya mantap loh ya jadi kalau kalian makan di sini tuh pesen dibikin dadah ya sama ibunya ya mantap banyak banget ini habis berapa kilo bu ikannya bu sekali jualan bu enggak mesti enggak mesti 50 yang 40-30 kalau pesanan banyak ya lebih kalau pesanan banyak lebih ya ini ibunya jualan dari tahun berapa bu berarti sampe generasi kedua iya iya dari tahun 80-an ya itu bumbunya pedes ya ada variasi masih pedes sumber kalimbatan ke-11 Oh ada tiga variasi di kalian enggak perlu khawatir di sini ada tiga variasi pedes sumber sama tidak pedes sama sekali ya udah jengan Amini Sinten Amini Mbak Sus Mbak Sus ini nama warungnya sabar menanti ya dulu yang yang punya Pak namanya itu Pak gandik Pak Sinten gandik terkenal Pak gandik Oh Pak gandik itu telurnya punya telurnya juga ada Pak gandik sekarang warungnya sabar menanti jadi harus sabar ya sabar nunggu nunggu tapi matengnya maksudnya hehehe tapi kalau masih fresh ini tuh dimakan sama nasi anget-anget tuh waduh ngetek desek gua bu itu bu wah ada telurnya juga agak sama ya telurnya sama bukain mulai campinan bu bukain jam 4 sore mas sampai sore sampai jam 9 oke kita lihat apa namanya ngerebus iya botok ya jadi tempat masaknya tuh disini lho pake bawon ya mantep banget masih kemebul lho ya jadi kita makan botok disini tuh dijamin mantep banget karena dibikin secara mendadak ya setelah dibungkus ibunya tadi langsung diproses disini ya di bawon ini ya ini matanya berapa menit bu oh dimasukin lagi berapa menit prosesnya 5 menit 5 menit telur agak lama diketah oke lho ya jadi buat kalian yang baru pertama kali datang disini langkah-langkahnya kalau kita masuk ke dalam warung kalian harus tulis dulu disini ya pesen apa nanti dibikinin sama ibunya misal pesen botok patin ataupun botok telur tulis aja disini berapa itu nanti disopek terus dikasihkan kepada ibunya kemudian nunggu ya nunggu mateng Alhamdulillah akhirnya pesanan saya datang juga ya botok sabar menanti wah setelah sekian dan sabar menanti akhirnya saya dapat botoknya yang lho ya ini seperti ini saya bukaan ya ini satu porsi eh satu bungkus ini harganya 7.000 rupiah aku pesen yang botok patin nah ini ini 7.000 lho mantap kan kemudian sepiring nasi harganya 4.000 jadi total semua itu 11.000 rupiah nggak pakai lama langsung aja kita nikmati makan malam kita hari ini kita coba kuahnya lho dari bentuknya saya ini mirip-mirip garang asem ya soalnya ada kuahnya ini aku nggak tahu pada sama nggak soalnya aku tadi nggak request ini dikasih aja sama ibunya kayaknya ini berusaha kita coba ya Wah mantap banget tumpah pedes lanjut itu kuai bener-bener jos menggelegar jiwa raga Indonesia ini ya wah apalagi dimakan bersama nasi hangat-hangat kayak gini ya oke jadi satu bungkus kita dapat dua dua potong ya masak Allah masak banget loh bodok patin yang rasanya pedes dipadu dengan nasi yang masih hangat loh ya dan ini ikannya sebelum dimasukin ke dalam bodok ini sebelumnya udah di goreng setlebih dahulu ya ini menambah kekurian dari daging patinnya ini sendiri lho ini cabainya ada yang potongan gede nih wah hmm hmm memakan pakai kerupuk ya memakan pakai kerupuk ya memakai memakai lanjut selain bodok patin tersedia juga bodok telur loh terus ada bodok udang ya kebetulan bodok udang disini tuh lagi kosong ya tapi ini yang patin ini bener-bener mantap hmm hmm ini dagingnya itu nggak bau tanah ya tempat dengan kalau masak yang kurang itu bau-bau tanah gitu loh tapi ini gurih banget mantep hmm hmm lanjut wah hmm 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 jadi terbayarkan dengan kepuasan ya nggak sia-sia aku datang jauh-jauh dari pusat kota Tulungagung hmm datang kesini ngemasuk-masuk ke kampung-kampung lho ya ternyata rasanya joss banget lho tempat hmm tempat 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 hay Wah Alhamdulillah Akhirnya saya bisa merasakan Botok sabar menanti Rasanya benar-benar mantap Jadi ini rekomendasi dari saya Untuk kalian semua Apabila ada di Tulung Agung Monggo merapat Langsung coba Yang dari luar kota Monggo Datang kesini Dicoba botoknya Tak jamin mantap banget Lokasinya ada di Desa Apa jenisnya mau? Untuk lokasinya sendiri Jadi nanti di kolom deskripsi Kita sediakan link Google Map-nya saja Biar kalian gak kesasar Oke Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh